Intro Selamat bertemu kembali di Sintronik Channel Di depan kita ada diagram yang bisa kita buat pada saat yang lalu Yaitu diagram Jadi ini sebuah diagram yang menggerakkan sebuah aktuator Maju, mundur sesuai dengan posisi dari limit switch ini Nah yang perlu saya jelaskan disini adalah bahwa Sebenarnya limit switch ini Limit switch ini Dan limit switch ini S1 dan S2 Itu posisinya adalah untuk supaya lebih Jadi saya hanya ingin menunjukkan saja Misalnya ini limit switchnya Saya putar Saya putar menjadi 90 Kemudian saya putar menjadi 180 Baik Jadi limit switch ini sepertinya disini Itu posisinya Jadi pada waktu saat Oh maaf ini agak dibahas ini ya Pada Ini S1 disini limit switch 1 disini Kemudian copy ya Saya copy ya Ya Jadi Dan limit switch yang kedua itu disini Jadi seperti ini kira-kira Jadi pada waktu aktuator dia maju Dia menyentuh switch ini Atau mundur menyentuh switch ini Nah switch ini adalah S1 S2 ada di yang ini ya Jadi sebenarnya kondisi Situasinya adalah seperti ini Tetapi untuk diagram ini Ini harus S1 ini harus diletakkan disini S2 ini harus diletakkan disini Ya Mengapa begitu? Karena Diharapkan bahwa Kita bisa melihat diagram alirannya Aliran dari Minyak bertekanan atau udara bertekanan Ya Itu yang perlu kita ketahui Kemudian Ya ini di CV ini ya Kita lihat Ini digerakkan Ya Pindahnya itu digerakkan oleh Sistem pneumatik ya Dan Anda perhatikan Tidak ada pegas Ya Sebagai contohnya ini ya Ini Ini ada pegasnya Jadi setelah dia ditekan Akan dibebalikan oleh pegas ini Ya Tetapi ini tidak ada pegasnya Nah Sekarang ini bisa Diatur Tergantung kita Ini hanya saya demonstrasikan Apakah dia di posisi kiri Posisi Sisi kiri ya ini Atau di kanan Ya Misalkan right ya Anda perhatikan Nah Dia posisi di kanan ini Misalnya Kalau kita inginkan Kalau kita inginkan adalah Start yang pertama itu adalah Dia berangkat ke depan Misalnya Jadi bisa kita atur Jadi kita sesuaikan dengan Apa yang kita inginkan Sehingga Pada waktu mendesain ini Left ya Left ya Pindah ke kiri Ya Sehingga kita bisa atur Sedemikian rupa Sesuai dengan Apa Sesuai dengan diagram Yang kita inginkan Ya Tapi itu tidak jadi masalah Ya Kiri atau kanan Yang Yang kita lakukan disini adalah Suatu Pergerakan aktuator Maju dan mundur Ya Kalau spesifik Ya Itu tadi Nah Kemudian Akan saya jelaskan lagi Ya Bahwa aktuator ini Mempunyai bermacam-macam Spesifikasi Ya Tegangan Apa Gayanya Bisa diatur Berapa Gaya maksimum Ya Kemudian Pergerakannya itu bisa diatur juga Ya Misalnya ini ya 100 Ini misalkan Saya ganti menjadi Katakan 60 Gitu ya Maka kita lihat Apa yang terjadi dengan Piston itu Piston ini Oh Bukan stroke Maaf Kita lihat ya Pendelesaannya ya Maksimum stroke 60 Millimeter Akibatnya S2 Tidak terlihat Terlalu pendek Baik Sekarang saya coba lagi Misalnya Saya kasih ini adalah 80 Apakah S2 nya Masih terlihat atau tidak Tidak terlihat Dia harus maksimum 100 ya Karena letak di atasnya Sudah terlanjur 100 Saya coba Letakkan dia Kembali ke 100 Nah Nah ini terlihat S2 nya ya Karena stroke nya Mencapai Ini ya S2 limit switch nya Jadi kita lihat disini Bahwa Ini pun bisa diatur Ya Mana yang akan kita atur Misalnya Piston area Yang akan kita perbesar Ya Kemudian Rake area juga akan kita perbesar Kemudian kita ingin Terlihat berapa Kecepatannya Berapa Gayanya Ya Misalnya contoh ya Contoh seperti ini ya Kita cancel Anda tidak akan pernah Misalkan saya Operasikan ya Anda melihat ini ada Kecepatan Ya Hanya ada Ada kecepatan aja ya Nah tapi Misalnya Anda inginkan Dia terlihat juga Tekanan ya Ya Ini misalnya Velocity And force Ya Itu Anda Menandai ya Menandai ya Jadi ini force nya 0 Terlihat ya Force nya 0 Kalau kita jalankan Lihat bahwa ada Kayanya Ya Dan kemudian ada Kecepatannya berapa ini Mungkin Anda akan bertanya loh Kenapa force nya 0 Ya Karena Yang kita set Masih Force yang 0 Properties Nah ini force nya masih kita Bikin 0 Misalnya bikin 10 ya Saya tidak terlalu yakin ini ya Tapi kita coba ya Apakah benar nanti keluar Force nya 10 Nah dia langsung terlihat 10 Ya Kayanya 10 Kecepatannya terlihat juga disini Baik Jadi kalau Anda melihat V Kecepatannya itu Minus Itu berarti dia Kecepatan gerakan kembali Ya Satu Kemudian sekarang ini Nah Ini peletakan dari Yang disebut dengan limit switch Nah Peletakan dari limit switch S2 ini Misalkan Saya perkecil menjadi 80 Ya 8 Kita lihat dia akan bergerak Ke kiri Posisi Nah Posisi bergerak ke kiri Mungkin Anda akan bertanya Buat apa Nah Nah karena kita inginkan hanya bahwa Sampai stroke ke 80 Dia sudah menekan limit switch Ya Ini penjelasan Sebenarnya semua penjelasan Tambahan dari Apa yang sudah kita lakukan Rangkaian yang sudah kita lakukan Pada saat yang lalu Ya Saya kembalikan ke 100 Ini adalah maksimum Stroke nya ya Kita letakkan Kemudian ada lagi Kita lihat disini Bahwa kompresor ini Kita set menjadi 6 bar ya Disini 6 bar ya Disini 6 bar ya Bisa ganti 10 Pada saat lalu Saya sudah Berikan contoh Nah sekarang Kita lihat Kalau saya jalankan Anda tidak melihat Berapa tekanan Dan berapa Apa Kapasitas Dan sebagainya disini ya Saya lupa Apa yang bisa ditampilkan Kita lihat Sekarang kita mau mencoba Berapa ketekanan yang terjadi disini Kita menandai dia Ya Properties Nah ini Tunjukkan properties nya Tunjukkan flow nya Ya Kapasitasnya ya Liter per minute Ya Oke Jadi ini akan terlihat disini Kita perhatikan disini Kita terlihat ya P nya sekian G nya sekian Disini mana Belum terlihat Bisa kita Kita pasang Nah Misalkan Misalkan saya Apa Mau melihat disini Saya berikan Pressure harus terlihat Kemudian flow juga harus terlihat Ya Kita jalankan Nah kita lihat disini Ini ternyata Tekanan ini Nol ya Pada saat ini ada ditutup Terus Kecepatan tinggi Sehingga tidak terlihat Ya Dan ini Membutuhkan Kapasitasnya Sangat kecil Sehingga Sama dengan nol Ya Tapi disini terlihat sekali besar Karena dia harus mengisi Seluruh sistem ini Ya Itu yang mungkin bisa Saya jelaskan Kemudian Yang perlu saya jelaskan lagi adalah Bahwa Untuk membuat dia lebih Realitik Realistis Ya Kita buat Kita coba Dia menjadi Satu Jadi terlihat Kompresornya Cuman satu Ya Disini Saya sambungkan Saya Save dulu Kemudian Ini Begitu Saya hilangkan Ini Kemudian Saya sambung Sehingga Sebenarnya Ini adalah Satu Kompresor Ini lebih Realistis Jadi Jadi kalau kita ingin Merancang Nanti Kira-kira seperti ini Rancangannya Jadi kita lihat Dia berjalan Ya Baik Jadi kita lihat Dia berjalan Sesuai dengan Yang kita inginkan Maka Ini bisa kita Lakukan seperti ini Tetapi Kalau misalnya Anda inginkan Yang ini Kompresor Dan tekanan yang berbeda Putus Jadi kita membutuhkan Dua Kompresor Satu yang 6 bar Misalkan Satu yang 8 bar Atau 4 bar Dan sebagian Dan Ya Kalau kita inginkan Ini juga seperti itu Bisa juga Dilakukan Ya Jadi Itu hal-hal yang Perlu Kita Anu ya Jadi Posisi Dari limit switch Bisa diganti Kemudian Posisi Dari Ini Ya Apa left atau right Juga bisa diganti Kemudian Aktuator Juga bisa kita Lihat ya Ini adalah yang standar Ya Kalau kita lihat Ya ini yang standar Kemudian Bisa kita ganti Pada propertiesnya Ya Seperti ini Baik Jadi kita Ini velocity Dan force Kita tampilkan Jadi Ini adalah Dasar Ya Dari Aktuator Ya Double Aktuator Yang bekerja Maju-mundur Ya Pulang dan kembali Ya Bergerak ke kanan Bergerak ke kiri Ya Nah kita lihat Bahwa ini masih terlalu cepat Ya Masih terlalu tepat Tapi nanti akan kita diskusikan lagi Bagaimana caranya Bahwa dia akan Mungkin pergerakannya lebih lambat Ya Lebih terlihat Dan lebih disesuaikan Dengan Kebutuhan Kerja aktuator Bolak-balik ini Nah Saya kira Demikian ya Terima kasih